Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan YouTube saya. Ini seperti biasa, saya di Bekasi. Hari ini jam 12, eh jam 11an ya. Siang ya. Hari ini panas banget kemarin padahal sudah hujan ya. Saya kira mau hujan lagi. Di berita, di media online tuh bilang katanya mau hujan gitu. Cuma belum hujan. Hari ini mau sharing apa ya. Masa tua gitu. Masa tua tuh mau ngapain gitu. Kadang sekarang ini ketika masih muda. Terus kerja kan lumayan ya, lumayan sulit ya. Berat ya. Kadang yang gajinya gede pun kerjaannya tuh nguras pikiran gitu. Kayak di kantor gitu. Dikejar deadline. Terus kerja sampai malam. Bosnya minta lebih lagi performancenya. Terus. Terus lah gak ada. Udah maks. Perasaan kul kerja udah maksimal. Masih suruh maksimal lagi. Atau. Berangkat pagi-pagi pulang malam setiap hari gitu. Kadang kepikiran. Sampai kapan ya. Seperti ini gitu. Nah, padahal kalau kita melihat keuangan. Kayaknya. Waduh. Bisa gak ya ngumpulin nanti pensiun di usia berapa gitu. Ah, usia 40. Mau pulang dah. Pulang ke kampung halaman misalnya. Mau pulang kampung ke kampung halaman. Kemudian bikin usaha kecil-kecilan. Pendapatan kecil gak apa-apa. Tetapi udah punya tabungan yang gede gitu. Mungkin udah ada return investasinya gitu. Jadi udah siap gitu. Cuma bakal kesampaian gak ya usia segitu tuh udah mempunyai uang yang cukup. Pernah kepikiran gitu gak sih? Kalau saya kadang gitu. Cuma ada juga orang yang yaudah kerja terus aja gak apa-apa enjoy ini gitu. Gak apa-apa. Cuma ada beberapa orang yang kerja itu ngerasa jenuh, ngerasa bosen. Tetapi kalau pindah bakal nemuin kayak gitu lagi gitu. Nah, terus akhirnya mikir. Suatu saat pengen udahan lah kerja ini. Pengen menikmati di kampung halaman aja. Pengen pensiun. Tetapi ya... Ngerasa gak pede juga sama penghasilan kita. Kalau bisa ngumpulin uang pensiun. Sesuai yang ada di pikiran kita. Maksudnya sesuai apa yang kita butuhkan gitu. Kan kita tahu ya. Bulanan kita tuh ngabisin berapa gitu. Kemarin saya tuh kayak ngulik-ngulik internet gitu lah. Cara nyari duit sampingan. Ternyata tuh aslinya banyak ya. Cuma mungkin gak mudah ya. Kayak jualan online. Itu dropship gitu. Wah gila sih. Apalagi ada aplikasi yang bisa upload massal produk gitu ya. Terus affiliate. Affiliate itu kayaknya banyak yang bisa sih. Karena kalau affiliate Shopee itu minimal followers Instagram paling 5.000 itu 3.000 gitu. TikTok juga antara 3.000-5.000 gitu. Kalau YouTube agak berat ya. Minimal 8.000 ya. Kalau IG kayak bisa deh. Gampang nyari followers segitu kan. Ada triknya tuh. Cari di internet. Followers yang beneran ya. Dan ketika Kita posting Afiliate kan konsepnya Kita jualin barang orang gitu ya. Cuma saya ngeliat kadangnya. Temen saya masih posting abis beli Helm ini gitu. Kuat banget murah gitu. Bagus lah gitu. Terus saya liat emang bagus. Helm yang bermerah ke murah. Dan saya ikut tertarik tuh. Ah beli nanya dia. Beli dimana gitu. Mau dong link tokonya. Nah kayak gitu tuh. Nanti dikasih linknya. Dapat duit. 3.000 atau 5.000 gitu. Setiap Orang Beli Beli dari link yang kita kasih gitu. Dan Kalau Kita itu Konsepnya jangan jualan ya. Konsepnya tuh kayak testimoni gitu. Abis beli disini Bagus nih barangnya. Tapi apakah kita beli terus Buat testimoni? Enggak juga. Cuma Ada triknya juga itu ternyata. Ada tuh. Harus kalian Baca di internet tuh. Banyak tuh triknya tuh. Ya mungkin Itu salah satu buat Itu ya. Bantu Kita ngumpulin duit buat Nanti pensiun. Ya kali aja Kesampeian ya. Ini macet nih. Padahal baru jam segini ya. Orang udah mulai Sorry ya Ini pake HP Udah pada mulai keluar malem ini. Gitu tuh. Saya tuh kadang kepikiran ya. Mungkin gak Ada juga ya Orang yang pengen kerja terus ada Nyaman Pengen usaha terus ada Cuma ada juga orang yang pengen Nanti risen Pengen menikmati hidup gitu. Ada juga yang Kalau punya usaha Resen namanya Pengen udahin lah usahanya gitu. Ngumpulin yang banyak exit lah. Itu juga ada kan. Nah mungkin saya tuh Di sisi orang yang gitu. Suatu saat saya pengen Udah lah gitu. Menikmati Kayak Pak SBY gitu. Melukis Ya kalau saya sih pengennya Berternak Terus Nanam-nanam pohon gitu Di kampung Itu saya itu Cukalah Gituan-gituan Nah Kalau saya kan berarti kan tentunya Ngumpulin duit-duit beli ini ya Kebun Buat beli tempat Buat berternak gitu Semoga aja sih Bisa sih Walaupun belum Mimpi dulu Paling gak Walaupun Udah gak kerja Menghasilkan Karena saya pernah cerita kan Yang mertua saya tuh Saya beliin bebek Dan ya Tiap tiga hari Jual 21 telur Mungkin saya bikin Yang lebih dari itu ya Gak bebek aja Ada kambing Ada ayam Ada tanaman Ada nanam-nanam Yang bisa dimakan lah Sayur-sayuran Gitu Ya mimpi dulu Siapa tau nanti Kesampingan kan Karena kan Harus ada Apa ya Mimpi dulu Nanti baru di Apa ya Baru action Setelah itu Nah ini Piteri pangas On hier Sebenarnya Kalau teman-teman Sekarang di perantauan Ini buat yang merantau Udah bisa beli rumah Nicil misalnya Nanti kalau tua Dijual buat beli di daerah Bisa sih, kayaknya dapat lah Kan ada selisih harga Kayaknya lebih murah di kampung Nah abis itu teman-teman Paling nggak udah punya tabungan Rumah dijual Buat beli rumah lagi Ya pasti sisa juga Karena lebih murah Kalau rumahnya sama Kayak saya nih Kayak bikin Youtube Walaupun Dua tahun baru cair Absensinya kan juga samping Aduh Ini beneran Ini lama banget Nggak cair Karena emang Nggak ada yang nonton Cuma nggak apa-apa lah Bahkan saya sekarang Gara-gara Youtube-nya Dov Subscribernya Saya bisa daftar afiliat Walaupun belum mulai Baru daftar kemarin Cuma kalau nggak ada Subscribernya Nggak mungkin saya bisa Di Approve Diterima Jadi ya iseng-iseng Itu ada Ada dampaknya Nanti saya bikin Konten-konten Produk lah Karena saya kan sering Belan Kalau beli-beli Soal online Karena yang murah Jadi saya Sudah apa ya Apal cara-cara Beli online Milih toko yang bagus Nah nanti saya Rencana sih Saya ngeser-ngeser Kayak gitu Toko yang bagus Bintangnya yang oke Kalau saya Mampu beli Ya saya beli Baru saya share Oh ya Pas kapan tuh Saya beli Pompa Buat Anak saya Pompa kolam renang Itu Udah saya Udah saya Videoin Belum ya Saya kasih ringnya Nanti Ya Cari-cari Sampingan Buat Buat makan Seperti Yang penting Bisa makan Aja Kayak Ini Saya punya Mobil ini Dulu kan Buat Apa Taksi online Walaupun Berhenti Dan Saya Sangat Keberatan Nyicilnya Cuma ya Alhamdulillah Bisa Sudahlah Sudah Kelar Cuma jadi Tau lah Apa Usaha-usaha Gitu Emang Nekat Duluan Tambah Alhamdulillah Rhaibanes biasanya disini macet kok Alhamdulillah enggak ya yang karena tadi macet kan makanya saya mikir disini macet juga kalau temen-temen tinggal disini ya pasti tahu ya mobil buling bagus cuman mobilnya enggak ada ujungnya baru terus SNR3 R3 udah ada yang baru lagi terus Avanza sekarang ada yang baru BRV BRV juga terus sampai nih yang expander itu juga ada yang baru luar-luar ini video no edit-edit ya pokoknya saya ngerekam aja kalau ada manfaatnya dengerin saya ngomong juga Alhamdulillah kalau enggak ada ya skip jangan ditonton pokoknya yang paling mudah aja saya bikin videonya kalau berat bagi saya saya enggak mau bikin oh 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 selamat menikmati rame orang panggil kalau itu ngomongin soal tadi ya pensiun-pensiunan tadi udah bilang afiliatnya banyak sih jualan temen saya itu ada yang jualan ayam gitu ya mungkin untungnya gak banyak cuma yang beli banyak jadi banyak maksudnya untungnya gak banyak itu satuannya tapi setelah yang beli banyak tuh temen saya jadi untungnya jadi banyak cuma gak kepikiran aja dia tuh bukan bukan dari anak orang dagang itu bisa dagang itu bisa beli mobil masih gak kepikiran pas jaman-jaman dulu kuliah tuh kita tuh siapa gitu motor gak punya jadi ya macam-macam sih kalian bisa jualan apapun lah dagang buat ngumpulin itu masa-masa pensiun nanti ditabung di reksadana mungkin reksadana lumayan loh kayaknya sama kos-kosan pun juga hampir mirip-mirip ya misalnya kalian punya punya duit 2M buat kos-kosan sama direk masukin reksadanya ngeratannya sampe mirip-mirip gak hitung ya Capranyu Bang hitung itu agak-agak mirip reksadana kita gak ada ini lagi perawatan perawatan properti ini di daerah Bismahasri ya kalau temen-temen orang sini mada apal ya di sebelah kanan ada alun-alun ini disini tuh banyak orang jualan kayak apa ya kebaruan rumah tangga sabun beras apa murah tuh ada kayak minimarket 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 tapi dia di rumahan gitu lah indi gitu asik bukan indomaret cuma bentuknya rumah gitu sih buat jualan grosiran gitu ada 2 6 2 5 6 10 8 9 10 10 10 10 11 11 14 19 20 selamat menikmati